Jangan perbulan lah ya, itungannya perhari aja lah. Itu kalau mengenai kontrol biasa aja kita PP 48, tanpa jek lingko ya, kebobolan kan? Gitu, apalagi sekarang kereta kan susah, pakai segala macem gitu. 300-an. Kalau KRL 300, kalau mobil itu sehari 8.000 pulang balik. Jadi sekitar 700 ya. Belum? Denger? Kalau masalah wajahnya sih, saya belum tahu. Mudah, terus murah. Kapasitasnya kan katanya lebih murah, ya oke aja. Udah ada di situ semua ya, udah bergabung kembang. Jadi untuk mempermudah satu kartu, jadi mempermudah satu kartu itu mempermudah transformasi gitu. Di Ibu Kota, penggunaan transportasi masal rasa-rasanya belum cukup optimal. Kemudahan dan kenyamanan ditawarkan dianggap belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat secara masif untuk beralih dari transportasi pribadi menggunakan transportasi masal. Jaglingko, anak usaha BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan sistem tarif integrasi dan solusi atau Mobility as a Service Jakarta untuk menyatukan pemesanan angkutan umum konvensional maupun angkutan berbasis daring. Sistem tarif integrasi ini diklaim tak hanya memudahkan para pengguna melainkan juga pas dengan kantong masyarakat Ibu Kota. Salah satunya yang sudah berjalan hingga saat ini dengan menggunakan satu kartu Jaglingko ini maka para penumpang mikrotrans yang akan transit lanjutan menggunakan Transjakarta hanya dikenakan biaya Rp 5.000 saja asalkan dalam waktu kurang dari 3 jam. Selamat tinggal! Untuk implementasi integrasi ini di bulan Agustus ini memang belum semua koridor akan diterapkan di Transjakarta jadi akan diterapkan secara bertahap dan tidak semua gerbang juga akan terinstalasi namun semuanya sudah tercakup begitu jadi artinya semua moda sudah terwakili ada gerbang yang sudah terimplementasi mungkin sekitar 25%-30% per masing-masing moda dan ini yang akan diluncurkan atau dicanangkan nanti di bulan ini atau di bulan depan jadi intinya platformnya sudah terbentuk kartunya sudah ada kemudian aplikasi mobilnya juga sudah ada nanti tinggal ditambahkan terus mesin tappingnya ini untuk semua gerbang yang ada di halte, di stasiun sehingga mencakup semua koridor Berdasarkan lini waktu pembangunan proyek ini memiliki 3 tahapan pengerjaan hingga Agustus 2022 tahap pertama dimulai dengan peluncuran tiket, QR Code dan aplikasi khusus Ceklingko pada Agustus-September 2021 3 alat ini menjadi awal penerapan sistem penyatuan pembayaran 4 moda transportasi masalah Jabodetabek yaitu kereta komuter lain Jabodetabek MRT, LRT, dan Bus Transjakarta Pembayaran selama ini sudah integrasi tetapi belum tariknya bisa lebih murah lagi artinya integrasi yang sekarang yang pembayaran itu kita harus punya kartu banyak seperti itu mereka bareng dan mudahkan dan orang bisa nanti langganan harian bisa mingguan bisa atau bulanan kalau bulanan jauh lebih murah daripada mingguan maupun dari harian sebagai ibu kota negara DKI Jakarta memiliki tugas berat untuk mewujudkan target cakupan penggunaan transportasi publik hingga 60% pada 2030 terima kasih telah menonton